Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Pemirsa untuk mendeteksi gangguan dini terhadap barang-barang terlarang yang ada di dalam rutan, tim Gabugander Rutan Malabro Bengkulu dan Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu bersama Kodim 0407 Kota Bengkulu. Lakukan razia di blok-blok yang ada di rutan, bahkan juga melaksanakan tes urin dengan sampel acak bagi para WBP dan pegawai rutan Malabro Bengkulu. Malam tadi razia gabungan digelar Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan Rutan Bengkulu dan Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu bersama Kodim 0407 Kota Bengkulu. Tim gabungan tersebut menyelusuri seluruh blok yang ada di rutan Malabro Bengkulu, diantaranya blok pidum, narkoba, dan tipikor. Kedif Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu, Rudi Sianturi, mengatakan operasi razia ini dalam melaksanakan deteksi gangguan dini terhadap barang terlarang. Hasil razia tidak ditemukan handphone dan narkoba maupun senjata tajam. Barang ditemukan hanya korek api, kabel, kartu remi, sendok, sikat gigi gelas, hingga kaleng kue. Kita mengantisipasi adanya peredaran narkoba atau barang-barang terlarang di dalam rutan kelas 2B Bengkulu. Kita menindakan dukti dalam dirjen, perintah dirjen tidak kunci hingga masyarakatan maju, yaitu proteksi begini, gangguan kampi, gangguan. Sementara itu, Kepala Rutan Malabro Bengkulu, Antoni Farizal, mengatakan tak hanya melakukan razia di blok-blok yang ada di rutan. Pihaknya juga melaksanakan tes urin dengan sampel acak, sebanyak 30 orang dari 15 WBP dan 15 pegawai rutan. Tim Liputan Tafari Bengkulu melaporkan.